Berikut ini adalah karakteristik dari teknologi cloud computing, yaitu on-demand self-service, di mana end-user dapat menentukan dan memodifikasi sendiri layanan yang ada sesuai dengan keinginan. Broadness to access, di mana kapabilitas tersedia di jaringan, dan dapat diakses menggunakan mekanisme standar maupun menggunakan software. Resource pooling, yaitu penggunaan resource untuk melayani banyak pengguna dalam modem multi-tenant. Rapid electricity, yang memudahkan pengguna untuk mengubah kapasitas layanan. Measure service, yaitu transparansi penggunaan resource. Karakteristik yang pertama yaitu on-demand self-service, sebagai contoh kasusnya adalah membuat website baru di Rekspers. Di sini pengguna dapat menambahkan website, memilih teknologi yang akan digunakan, menambah database, dan juga memodifikasi DNS sendiri. Yang kedua adalah broad network access, yang dapat diakses melalui mobile phone, laptop, tablet, dan PDA. Karakteristik yang ketiga yaitu resource pooling, di mana provider akan menjadikan resource seperti server, database, network, yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam modem multi-tenant. Selanjutnya adalah rapid electricity, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kapasitas layanan, baik itu menambah atau memperluas maupun mengurangi layanan. Karakter kelima adalah measure service, yang memberikan transparansi kepada provider, dan pengguna mengenai penggunaan resource, seperti pada gambar berikut yang menunjukkan penggunaan resource di Amazon EC2. Berikut adalah hasil survei mengenai keuntungan atau manfaat dari cloud computing, yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2010. Sebanyak 77% menjawab fleksibilitas, dan sebanyak 75% menjawab penghematan biaya, sebagai keuntungan utama dari penggunaan cloud computing. Sedangkan kekhawatiran utama dari cloud computing adalah akses terhadap data pribadi, dan lokasi penyimpanan data pribadi, menurut survei yang dilakukan oleh Fujitsu Research Institute, yaitu sebesar 88% dan 84%. Berikut ini adalah model bisnis dari cloud computing, di mana tiga diantaranya merupakan stand-alone model, seperti infrastruktur, platform, software, dan sisanya adalah model gabungan, seperti infrastruktur dan platform, infrastruktur dan software, platform dan software, setelah model bisnis yang merupakan gabungan dari ketiganya. Berikut ini adalah harga layanan infrastruktur as a service, yang ditawarkan oleh Amazon, Rackspace, dan GoGrid. Berikut adalah harga layanan platform as a service, yang ditawarkan oleh Microsoft. Berikut ini adalah harga layanan software as a service, yang dalam contoh ini adalah layanan yang ditawarkan oleh Salesforce.